Intro Tentang trauma masih membekas diingatan mengenai tragedi penyekapan puluh mas yang menewaskan 6 orang Ya tiga diantaranya merupakan keluarga pemilik rumah Sementara salah satu korban selamat adalah Zanet Kalila Azaria Putri pemilik rumah yang meninggal dunia Dodi Triyono Zanet menyaksikan peristiwa perampokan dan penyekapan yang menyebabkan ayah dan dua saudarinya meninggal dunia Kini Zanet sudah kembali ceria Ini terlihat dari sosial media Instagram milik istri almarhum Dodi Triyono dan juga Ibu Anet Almiyanda Safira Ya pembuatan yang akrab di Sapa Fira ini kerap menggap foto aktivitasnya bersama dengan Zanet Ya dan kasus penyekapan puluh mas yang terjadi pada akhir Desember 2016 lalu pemirsa menjadi salah satu peristiwa kriminal yang sangat mengejutkan publik Rumah seorang arsitek bernama Dodi Triyono disambangi empat pelaku perampokan Pelaku lalu menyekap 11 orang di dalam kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter tanpa ventilasi Ya dari peristiwa ini nama orang tewas termasuk Dodi Triyono dan dua orang anaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kini Zanet perlahan pulih dari ingatan peristiwa buruk yang menyebabkan ayah dan dua saudara yang meninggal dunia. Kemudian bagaimana upaya keluarga untuk memulihkan Zanet dari trauma telah hadir di studio Newsline Ibu Nda Zanet, Ibu Almianda Safira Widiani. Selamat siang, Ibu Fidah. Assalamualaikum. 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 Apa kabar? Bu, bukan bermaksud untuk membuka luka lah, maaf begitu ya. Tapi kita begitu terpukau atas upaya-upaya Ibu kalau kita lihat di media sosial. Itu luar biasa loh, benar loh. Iya kan, mengeluarkan positifisme. Lalu yang pertama yang paling kita sedih, miris, tapi sekaligus bangga adalah cara Ibu untuk menguatkan Zanet. Boleh diceritakan nggak Bu sama kami? Awalnya memang ada kekhawatirannya dari saya. Apakah anak ini akan trauma atau tidak dengan kejadian itu, atau kamar mandi, kegelapan, air, atau apapun. Pada saat itu, titik kejadian itu setelah saya temukannya di rumah sakit, saya perhatikan. Kemudian saya tanyakan sama dia, apa yang dia rasakan. Dia bilang, bagaimana ini? Sudah tidak ada apa? Anet, stop. Saya cuma bilang begitu saja. Anet ingat apa yang sering Mama katakan. Semua ada batas waktu. Inilah waktu yang Allah sudah tentukan untuk kita. Jadi Anet, masih ada Mama. Anet hidup sama Mama. Kita jalan sama-sama. Anet harus yakin, Papa, kakak, dan adik akan selalu sama kita. Papa mau lihat Anet sukses, Anet happy, Anet harus tetap jalankan hidup Anet. Oke, kata dia gitu kan. Tapi aku mau melihat juga Mama tidak boleh menangis. Mama harus kuat. Oke, Mama tidak akan menangis, kalau Anet juga tidak menangis. Jadi, tapi kita kadang cuma bisa bicara. Suatu saat kalau dia putarlah video, YouTube adiknya, dia kasih lihat saya di laptop, Mama melihat. Eh, ada titik saya suka. Aduh, gitu ya. Dia cuma melihat, kemudian dia bilang, stop. Kalau Mama tidak menangis, aku tutup. Aku tutup. Oke, gua bilang, Mama mau melihat saja, tidak menangis. Kemudian kalau soal pendidikan, saya selalu bilang, Anet maunya seperti apa? Karena dia ada keterbatasan. Aku mau jadi seperti Papa. Aku harus seperti Papa. Kemudian, oke, Anet harus sekolah yang pintar. Anet harus bikin Papa tersenyum. Kakak adik tersenyum sama Anet. Ya, karena saya beruntungnya, dia ada ikatan batin yang kuat. Sama Papa dan adik kakaknya. Jadi, untuk mengarahkan itu agak gampang bagi saya. Jadi, ingatkan saja, apapun yang dia ngeluhkan, ada Papa lihat Anet. Ada Papa lihat Anet. Tapi kalau dari statement barusan, jadi kalian sebetulnya saling menguatkan ya? Saling menguatkan. Anet pun, jangan anis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, lebih kuat mana sih saya sama dia? Lebih kuat dia sebenarnya. Di usia yang baru saja, 13 tahun pada saat itu ya? Saya coba lihat, ada trauma nggak? Sampai waktu itu, dari kepolisian, dari DKI, mengirimkan psikolog, untuk menampingi Anet. saya sempat diskusi, tapi mereka juga bingung, Anet ini kuat sekali. Tetap tersenyum, tetap menceritakan apa. Saya bilang, Anet kenal, aku seperti bermain film. itu saja yang ada di benak Tia. Tapi apa yang membuat, akhirnya Bu Fira ini kayak tetap, ayo, kuat. Pasti saya yakin sekali, dalam masa berapa tahun sekarang ini, pasti ada momen di mana, betul dikatakan, ada momen titik di mana, kemudian merasa, aduh, down lagi. Tapi apa bisa membuat, menguatkan? Menguatkan. Itu saya cuma kembali lagi. Prinsip saya itu, semua ada batas waktu, dan itu nggak akan pernah saya lepaskan. Semua ada batas waktu, semua akan berputar, kita nggak boleh kalah sama itu. Kita tetap harus tegar, kita harus kuat, saya yakin. Di balik ini, setelah ini, Allah mungkin akan kasih saya kebahagiaan yang sedih. Dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Kekuatan, mungkin saya juga, supaya lebih bijak lagi, untuk nanganin hidup, nanganin anak-anak. Tapi meski akhirnya didatangkan begitu, psikiater atau psikolog dari pihak kepolisian, untuk tentunya mendampingi kasus ini. Sebetulnya sejauh mana, efektifnya, kehadiran para pendamping psikologis ini, terhadap kesembuhan dalam tanda kutip, traumanya Anet, atau justru karena sudah dikuatkan oleh keluarga, lalu ibunda yang selalu mengingatkan, ayo sama-sama kuat, jadi akhirnya dia tetap kuat. Jadi, sebenarnya pada saat itu, lebih banyak komunikasi sama saya. Karena mereka, Anet, pan-pan aja. Gitu ya. Tapi saya, karena mereka juga ilmunya, pasti lebih banyak dari saya. Kalau saya kan, ya semampu saya. Tapi mereka ilmu akan lebih banyak. Jadi saya sering diskusi juga. Kemudian saya tanya, ini bagaimana? Kita lihat berjalannya waktu aja, Bu. Ada trauma nggak? Saya bilang, emang pada saat itu, trauma yang dia sampai histeris, menangis, teriak, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Titik kesedihan terdalam dia setelah kita pemakaman. Malam itu sekitar jam 2 pagi, saya dengar dia teriak-teriak, masih di UGD ya, udah di ruang perawatan, dia teriak-teriak nangis. Saya bangun, saya tepuk. Saya tanya, Anet ada apa? Mimpi papa datang. Kemudian, papa bilang apa sama Anet? Papa cuma bilang, aku harus kuat. Papa minta maaf, Papa tidak bisa dampingin Anet, tapi, Papa akan selalu ada di samping Anet dan Mama. Ya sudah, kalau begitu, itu Anet harus selalu ingat, tidak boleh lagi menangis. Oke, dia mengertik, kemudian besoknya ada psikologi, saya bilang, bukan besoknya ya, setelah keluar dari rumah sakit, saya sempat jalan ke mall, saya lihat hal yang nggak pernah dia lakukan. Seperti apa itu? Masuk ke dalam toilet, ayo Mama, biasanya dia sendiri, ayo Mama. Kemudian, ayo dah, saya temenin. Pintu itu kan tinggi, tinggi. Yang nggak bisa lihat, dia lihat, dia lihat atas, lihat bawah, lihat balik tembok. Kemudian, masuk lagi ke dalam toiletnya itu, dia masih, diam, tapi, saya lihat gerak tubuhnya itu kayak, observasi gitu. Iya. Oke, memastikan semuanya aman. baru masuk ke dalam bilik toiletnya. Oke, baik. Kemudian, kalau kita di rumah, dia keluar dari teman-temannya, atau dia baru pulang, saya mau kunci, sudah Mama sini, Mama masuk saja, aku saya yang kunci. Sudah Mama saja. Tidak, aku saja. Jadi, dia yang, dia merasa aman, kalau dia yang kunci. Dia melakukan sendiri. Dia melakukan sendiri. tanpa dia menunjukkan, ketakutan sama saya, atau enggak. Dia berusaha tekel. Jadi, lebih waspada. Lebih waspada. Baik. Dan, luar biasa, trauma terjadi akibat dengan pengalaman, atau peristiwa yang pernah dialami di masa lalu, hingga berdampak pada sisi psikologis. Betul, dan kebanyakan memang trauma muncul, setelah seseorang mengalami pengalaman yang negatif. Apa saja berikut informasinya untuk Anda? Terima kasih. Terima kasih. atau menyaksikan kasus kejahatan itu pasti langsung terdampak trauma itu sendiri? Tergantung sih. Tergantung kejadian yang dialami oleh si anak. Dan juga tergantung dari karakter si anak. Ada anak yang kuat, dan langsung mendapat pendampingan dari orang yang dekat. Langsung mendapat pendampingan dan juga terapi dari psikolog. Tentunya traumanya tidak akan berdampak terlalu panjang dan terlalu jauh. Jadi semuanya tergantung satu tadi anaknya, karakter si anak, dan kejadian yang dialami oleh si anak. Oke, Bandung, kita sekedar informasi saja di studio Newslines ini sudah hadir. Ibunda dari Anet. Anet ini adalah putra dari almarhum Dodi, yang pada saat itu kalau kita ingat, ada pembantayan di Pulau Mas di tahun 2016. Tadi kalau dengar cerita, Anet ini sangat kuat, padahal usianya baru 13 tahun. Yang kita khawatirkan, ini kan usia yang sangat... Masih rentan begitu ya. Rentan, sedang mencari jati diri dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan tidak sih? Atau justru karena memang Anet kuat, sebagai orang tua, atau kita sebagai masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan? Bersyukur, Anet dapat Ibu Vira yang begitu kuat, dan selalu ada di samping Anet untuk mendampingi. Dengan terapi counseling, sebenarnya sangat bisa membantu, tapi terapi apapun, sebagus apapun terapi dari psikolog, saya seorang psikolog, tapi kalau tidak punya Ibu yang sekuat, Ibu Vira, tentunya terapi apapun juga tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berhasil dengan baik, dengan bagus ya. Dengan adanya Ibu Vira, tadi saya mendengar bagaimana memberikan dukungan terus-menerus, dibawa dalam doa, kekuatan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Anet untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Tidak mudah, sangat tidak mudah untuk hal yang dialami oleh Anet. Dan Ibu Vira bisa hadir di sini sebagai pemberi rasa aman, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu ada di sini, Ibu hadir, kalau kamu membutuhkan apapun itu. Rasa aman ini membuat Anet punya satu sekuritas, sekuritas bahwa saya aman, karena Ibu ada di samping. Dan terus rasa aman ini diberikan setiap hari, dan juga pendekatan dengan agama, membuat Anet punya satu semangat, satu punya tujuan untuk menghadapi hidupnya ke depan. Saya pikir itu salah satu terapi yang paling mujarab ya, terapi daripada orang tua yang hadir di samping. Ibu Vira di sini. Oke. Mbak Novita, tapi kan bisa dikatakan tingkat kerentanan anak menerima trauma ini sangat beragam, sangat berbeda-beda. Apa yang membuat anak itu bisa menjadi kuat? Apa yang bisa membuat anak itu bahkan bisa tidak sekuat itu, bahkan bisa lemah begitu? Apa yang bisa menyebabkan itu? Nomor satu sebenarnya terapi yang biasa dilakukan oleh psikolog adalah diajak bicara. Pada saat anak bisa bicara mengungkapkan perasaannya melalui psikoterapi, biasanya itu bebannya lebih berkurang. Karena yang dipendam, yang ada di dalam kepala itu, bisa diungkapkan secara verbal, biasanya membuat anak merasa lebih ringan. Lalu kedua, pada saat anak bisa menangis, kalau tadi saya dengar Anet bisa teriak, bisa nangis, pada saat nangis mengungkapkan semua isi hati dia, perasaan dia, itu juga bisa melegakan. Nah, harus dicari lagi waktu bagaimana dia bisa mengekspresikan perasaan dia setelah trauma itu terjadi. Trauma yang terjadi ini, bagaimana dia bisa ungkapkan bagaimana hati dia, bagaimana perasaan dia saat ini. Dengan mengungkapkan perasaan ini, Dengan mengungkapkan perasaan, silakan lanjutkan, Bano Vita. Dengan mengungkapkan perasaan ini, kita tahu, apa yang dia rasakan saat ini, apa yang dia alami, apa yang dia inginkan ke depannya, itu harus bisa di, ada seseorang yang bisa hadir di sana, kalau dalam hal ini Ibu Fira, atau dengan bantuan daripada psikolog, sangat membantu sekali. Tapi kalau saya boleh mengambil pelajaran, begitu ya, dari kejadian ini, bonding antara Ibu dan anak, justru jadi semakin intim, jadi semakin lekat, begitu ya, Bano Vita, boleh dikonfirmasi betul Akademik ya? Pastinya. Pastinya. Mereka akan menjadi semakin dekat, mereka akan semakin akrab, dan attachmentnya akan semakin erat ya. Mau tidak mau, memang ada baik, ada buruknya juga, jadi akan merasa ketergantungan kepada Ibunya. Tapi di saat trauma itu, masih ada, Anet membutuhkan ini. Sebagai orang yang bisa dipercaya saat ini. Sekali lagi, tadi bentuk security, ada dinding yang bikin aman, begitu ya. Baik, terima kasih Bano Vita Tadri, sudah berkabung bersama kami di Newsline. Tadi saya lihat juga postingan dari Fira, begitu ya, Anetnya sekarang sudah mau, apa ya, bersosialisasi lagi secara normal. Tapi sekarang ini, kalau Anda melihat, apakah masih ada kekhawatiran untuk ya, tadi Mbak Firmin bilang, kalau masuk toilet, dia harus memastikan dia yang mengunci, lalu ada observasi terlebih dahulu, melihat apakah ruangan ini aman, dan lain sebagainya. Itu sih cuma pada tahap-tahap awal ya, kalau sekarang sih dia udah lebih, lebih nyaman, masuk mal juga dia tenang-tenang aja, tapi, kalau dia rasa feelingnya nggak enak, mama temenin aku, ya, mama temenin, saya bilang gitu. mungkin dengan Anet, saya sih berpikir, Anet ini kuat, juga karena dia di lingkungan yang nyaman bagi dia, dimana sebelum wafat, kakak Diona itu sempat meninggalkan teman-teman yang sangat baik, untuk Anet. Jadi, saat ini pun teman-teman itu benar-benar protect Anet, bermain sama Anet, nggak pernah putus. Jadinya Anet juga merasa masih punya kakak, masih punya teman bermain. Itulah yang dia bikin happy, semangat belajar. Dan akhirnya memiliki lingkungan yang kondusif, untuk kamu kembang anak. Betul. Ibu Fira, saya ingin minta saran, dari seorang Ibu Fira, yang sudah melewati hal yang luar biasa, di sini bisa dikatakan, kami pun juga mungkin tidak bisa menerimanya secara person-person. Tidak bisa sih, tidak sekuat Anda lah, Ibu Fira. Dan kami yakin ada banyak sekali Anet-Anet lain di luar sana. Nah, apa yang bisa Anda berikan, masukkan untuk orang tua yang menyaksikan saat ini di news line? Nah, saya kembalikan lagi, kita harus berdamai sama takdir. Berdamai sama takdir. Kita yakin, apapun yang kita hadapi, kejadian sama kita, pasti akan ada kebahagiaan di akhir. Oke. Berdamai dengan takdirnya itu. Berdamai dengan takdir. Karena itu memang sudah, Allah gariskan dalam kehidupan kita, kita hanya menjalankan dengan berpikiran terus positif. Berpikiran, maksudnya dantangnya tadi dibawa dalam doa ya? Dalam doa. Karena akhirnya juga Anet, jadi lebih religius, lebih dekat dengan ibu, begitu ya. Jadi, pasca tragedi ini, untuk mengingatkan Anet, soal ibadah saya lebih mudah. Itulah milih positifnya. Cukup ingatkan, ada papa, kakak, dan adik menunggu doa Anet. Benung doa. Oke. Jadi, tidak usah kita ngomong banyak, dia cuma oke, sip, sip, sip. Gitu. Jadi, doa Anet soalnya kita akan langsung dijamah. Salam I love you untuk Anet. Anet kalau lagi menyaksikan, Anet, we love you. Anet, say strong. Kita punya ibu yang sangat berharga. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Ibu Fira. Terima kasih. Dan pemirsaan saya masih akan kembali selepas jadah berikut, untuk kita tetaplah bersama kami. Terima kasih.